Halo teman-teman Haruka disini sampai kelas 3 kalau gak salah Udah tumbuh dewasa Udah tapi ayam kampusnya gak ada bro Oke ada beberapa wajah baru ya teman-teman Ada cewek santik Gue gak tau siapa Ada Bang Goro punya 2 mata sekarang Matanya ada 2 Balik lagi Gue gak tau tadi yang satu lagi yang ngonorong siapa Gue takutnya itu saudara Bang Goro Ada Daigo Carmen ke 6 kita Carmen sayangan kita yang ke 6 Gue gak tau ini siapa nih Cakep banget Anjir sumpah Yakuza 0 pernah dijelasin Pernah Tapi gue gak tau itu tuh beneran abangnya Goro apa bukan ya teman-teman ya Aduh Kiryu Kayaknya dia mau selingkuh dari Sayama ya kalau gue liat-liat ya Dia menemukan pujaan hati yang baru teman-teman kalau gue liat-liat nih Cakep loh ini ceweknya siapa ya Kok ada Nishiki bukan Nishiki bro itu bro Oke siap Siap Jadi setelah gue baca sinopsisnya teman-teman 4 orang ini Kan kita tau Kiryu itu Dragon ya The Dragon of Dojima Dia tuh dilambangkan sebagai Naga Naga Azure Azure Dragon Seryu Naga Utara penjaga 4 mata angin Jadi ini tuh Seryu, Genbu, Suzaku, Biako Empat orang ini tuh ceritanya itu Lorenya mah begitu Oke kita masuk ya ke dalam ya Bismillahirrahmanirrahim Ada yang kirim 500 star mana bro? Boss Gali makasih Boss Gali ya Aduh anjing gak bisa Play di Star Notting Game for your viewer again Oh gak bisa ya Boss Gali thank you ya Boss Gali ya Masukin Snapgram dah Kek skip tadi lagi ngejelasin maaf Boss Gali Thank you teman-teman Yang udah ngasih star malem ini Kita langsung aja ke Yakuza 4 Let's go Sebentar lo Kok ada kucing ya di belakang gue ya Kayaknya mereka boboakan Gampun nih Luar lu yuk Ayo keluar lu yuk semuanya yuk Give it gold plate Oh iya Kasih Oke let's go Anjir di spam lagi dong gue Gue booking Haruka Yapi Siap Boss Gali Thank you bintangnya Anjing gue lagi Kesebelah tadi Captor 1 The infamous Loan shark Aduh gak kepin lagi Bangsat Chatnya deres banget dah Buset Buset Oke Siap siap ya temen-temen ya Oke Ini kembali lagi di Kamu Rocco 2010 sekarang 10 tahun sebelum ini berarti ya Tanggal 1 Maret Ini kantornya Nishikyama kan ya Nishikyama Family kan Pembunuh Oh Pembunuh berantai ya Ngeri amat Oh dia abis baca-baca lah Murder Spreed Rock Kamu Rocco Oh ada pembunuh berantai Di Kamu Rocco Ceritanya nih Kok gue jadi inget Jatman ya Thank you bos madir Santai Ini kantornya aku juga kan Kantornya Nishikyama Kalo gak soalnya Ini atas ini 2010 3 Maret Oh ditelepon dia Soalnya tadi telepon ini Gak diangkat ya Masa gak kebangun sih Hanacan Siapa tuh Hanacan Dari mana aja lu dimarahin Oh kamu mesti di kantor Kok telepon aku gak diangkat Akiyama Makasih was aden bintangnya Iya iya gue denger kok Iya aku minta maaf Tadi gak kakak teleponnya Oh kenapa ada sesuatu Terus aja ada sesuatu lah Terus ngapain gue nelfon Kalo gak ada sesuatu Kamu tau gak ini tuh hari apa Thank you bos Ravin bintangnya Bos Kisan thank you bintangnya Hari ini ya Hari ulang tahun kamu Bukan Hari tanpa bra Oh coba liat kalender tuh Satu Maret kayaknya penting Oh koleksion day Itu mah kerjanya aku Itu mah kerjanya aku Itu mah kerjanya aku Itu mah kerjanya aku Tapi aku Tapi aku Aku menemukan Aku menemukan Aku menemukan Apa 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 Hari ini Oh bukannya udah jelas Oh aku nungguin hujan meres Udah gak hujan Udah kering tau disanya Berjam-jam Yaudah kalo gitu Kamu bisa gerak sekarang gak Siapa tadi namanya Akiyama ya ini ya Makasih bos diva bintangnya Ini gue masih gak tau nih Ini siapa sebenernya sih Akan menjadi siapanya Kiryu Tepatnya ntar Nyamuk sangnya Gue dijuk aja Ini mau nyamuknya Dia tapi Yakuza nih Soalnya tadi tanggal 1 tuh Ada koleksion day kan Waktunya Kumpul-kumpulin Malak-malakin orang Pajak-pajak gitu lah Jata preman Gampangnya udah okean Tapi ya Gak kayak tiga gitu Empat epic kata ya nih Kata David Oh hujan lagi Baru juga gue keluar Udah hujan lagi Hah Gue pake akiyamanya Kayaknya aku harus Ketua-kota listrik Harus cepet-cepet nih Thank you Bos Anton bintangnya Lah Loh Si Komaki Kenapa Patua Makasih bos bintangnya Nama aku bukan Patua Nama aku Sotaro Komaki Saya alih bela diri Ngapain dapet memo Ngapain dapet memo Nge-read memo Biasa lati memo In the post menu You will collect memo Ashi progres Terus cede And drag to the city Dapet 500 XP Oke jalan Ngapain ada Komaki Disitu ya Oke udah gak sekaku Kemarin sih Kemarin ngaku banget Itu locker key Tadi Kemakican Kamu pengen Kamu pengen Malak-malakin orang ya Biasaan A pack of low on star TV Just what I need Ini Ini ya Entah darat ya Renternir ya You guys Menilai What rule Do you play by Oh jadi kamu tuh Orang yang kuat ya Oh gue mau liat nih Oh Gak pake Akiryu Pake Akiyama gue Mau liat Sebelan namanya gimana Gue udah bosan pake Akiryu Anjing-anjing kayak warang Oh taekwondo Oh si Akiyama Taekwondo bro Oh dia gak pake tangan loh liat Anjing keren banget Wah anjir keren banget Atk ke segitnya Aventure Roman Combo With Kotak Grab enemy with bullet Udah tuh segitiga kotak Anjing keren banget Taekwondo Sanji anjing Ia dia beli jambe nih Sini nih Anjing diapain tuh Anjing keren banget bro Sumpah Fightingnya gak kaku lagi sekarang Yes Balikin Pick up a weapon with bullet Dan atk with bullet Taruh segitiga Senjata katanya temen-temen Apa ya Ini kali Oh ini emang sama kayak kiryu ya Ini nih nih Sepeda coba nih Gue penasaran hit gawknya Kayak gimana deh ini Coba 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 Nah sip Oke tinggal di anjur nih sisanya Bangun mas Gak bisa hit gawk apa ya Anjing Anjing gokil ya Gue zampat Asik seru banget Ajar Ini kombo nya nanti Pasti bisa di upgrade lagi Temen-temen Kayaknya kemarin Belum ada ya Yang cuma pake kaki doang Nggak pake tangan loh Sama sekali dia Anjing Ada parolaisnya Makasih bos diri Oh bos yang ginian dulu nih Bentar Akiyama Keren aja Keren 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 Oh anjing lo an'bis You gotta know what you're dealing with Kamu tau lah Kamu berusaha dengan siapa Bagusnya ini bisa lari Nggak jogging mulu Disini Walaupun ada Sememori Memo be Oke Fighting style nya Akiyama Tekondo Jadi deril dia beli jambe On like yang be Using soul out by levering up Cek ada ability Di screen of the post menu Pokoknya kita bisa Abiliti White tiger spirit Phoenix spirit Tortoise spirit Azure dragon spirit Nah kan Nggak pengen gue bilang kan Biako Suzako Eh Suzako Suzaku Genbu Seryu Oh ini Ini Skill-skill nya ini semua Temen-temen Skill-skill nya Siapa namanya Di hit ada Sampai gak Essence of finishing Oh ini bagus nih Smash enemy head Again guard rail Soal off gue ada berapa Oh ada tiga Ini apa nih Oh ini ngetahun musuh Ini apa nih Counter attack Asserted will down Boost overall attack Oh ini kalo misalnya mabuk Makin GG Double kick Bisa nendang dua kali Quick step attack Anjing ini keren banget bro Gue ambil hit dulu lah Gue ambil hit Terus ada dua lagi tadi kan ya Soul Double finishing kick Uh empat Ngambilnya banyak banget Combo speed boost Tiga Nah ini dua nih Double kick ya gue ambil deh Anjir Sabi banget Kamiyama Lah lu yang jualan sejata kan ya Oh iya Dia jualan sejata temen-temen Oke Gue masih inget Dia yang kemarin Dia jualan sejata Ini siapa nih Oh ini cewek yang tadi Yaudah yang nelfonin kita Siapa nih Hah Itu si Kido bukan sih Dari Kanemur Enterprise Ngapain dia buru-buru ya Kayaknya aku harus liat Bisa lah nanti Kalo buat malak-malakin orang mah Jepanin Jeprema santai Apa ini ada apa sih Kido nih Kido-kido ini siapa ya Oh Sukajannya Kurama anjir Kyubi Oh selamat malam pak Aniki Kamu basah banget Mana sih Arai Arai Kamu basah banget Kamu basah banget Oh di Anjir gue jadi inget Yakuzuki Wami 2 Oh bos bilang Kita harus cepet-cepet ke sana Dan kita harus kenal Sama keluarga Majima Hmm Harus mulai kenalan Sama baik-baik Sama keluarga Majima Kelaknya gak nyala-nyala Nolol Udah pake kompor aja Kusoh Ini keluarga Yakuza Dari mana lagi coba Oh Kenapa bos Kenapa Aniki Kamu tau klub Elnard Yang ada di Shichifuku gak Hah Ueno Orang-orang Ueno Wah Yakuza baru nih Klan Ueno namanya Ueno Seiwa Ada 2 orang Minum-minum di sana Jam 8 Oh gitu ya Tapi mereka cuma minum-minum doang Di sana Emang sama masalahnya Sing mukanya kayak Memang bandana Jadi temennya Kamu tau kan keluarga kita Ini temenan sama Ueno Oh iya Aku kayaknya pernah liat Tipei majalah sekali Sebenernya hubungan itu 50-50 sih Kita emang keluarga Sama mereka So the toju stay off Ueno Churpser Oh tapi itu membuat Ueno Seiwa memberikan Tojo Donasi yang cukup besar Oh serius Dia ada oleh Equal in name Ueno itu sama aja Kayak mesinnya Tojo Sama aja kayak kita Aliansi ya ini ceritanya ya Tojo klan Amerika Makin ada Ueno Seiwa Jepang ngerti kan sekarang Oh dia bikin analogi Bisa jelasin lagi gak ke gue Lu budek gimana lu Nah udahlah Aniki Kalau misalnya bener Tentang Tojo dan Ueno itu Apa masalahnya Buat kamu bilang Ueno sama Tojo tuh keluarga ya Dan terus apa Kenapa jadi masalah Kalau orang-orang itu Ngancuri klub kita Lalu goblok lu masih gak ngerti-ngerti lu Gue bersumba kamu tuh Tidak berguna Yo Loh Akiyama san Oh ini senpai nya ceritanya nih Gue masih gak tau ini Kelompok yang aku bisa apa ya Oh aku gak ganggu kan Oh gak apa Silahkan duduk Mas Akiyama Hari ini waktunya jatah prema nih Ngumpulin-ngumpulin duit Makasih bos tegar bintangnya Arai ini siapa ya Oh dia lagi keluar bersama keluarga Shibata Oh udah Gue dengerin deh ceritanya Kalau gitu Tentang orang-orang Ueno itu Yang tidak boleh minum Di Kenemura Enterprise Kamu tidak akan luka anak-anakmu ke sana kan Kamu denger ya tadi ya Lu teriak-teriak Orang suara lu kedengaran Sampai luar Sampai jalan Aduh maaf bro Kayaknya itu memalukan ya Eh bocah-bocah Lu anak baru disini Oh iya Baru 3 bulan bang Magang jadi Yakuza Oh gitu Nanti lu Dulu Bugundal-bugundal di jalanan dong Iya Iya gitu lah bang Saya dulu Preman Tapi ngeliat Arai Ngambawa kalian semua Pasti kamu pengen join Gara-gara abang Arai ya Iya gitu banget Oh bagus dong Kalau gitu Lebih baik kamu jadi Yakuza aja Daripada jadi preman jalanan Bang Akiyama Iya kenapa ya Aku ada urusan dengan bos Oh kalau kamu ada urusan sama bos Nanti aku bakal panggilin Bang Arai deh Lu mau nyusir gue Enggak gak gitu bang Kita masih belum tau nih Bang Arai lagi kemana Belum pulang-pulang Udah gak ada bom-bom ya bang Gak ada Gak tau ya Soalnya ini ceritanya Kiryu di Okinawa temen-temen Masih di Okinawa Ya udah lah Ya udah lah kalau gitu Ini dari Patriark sebelah gak sih ini sih Akiyama ini Eh? Tentang klan sama keluarga untuk beberapa menit Misalnya kamu mau ngomongin nih Tentang ada club yang ngacak-ngacak kan Harusnya kamu tau Itulah yang terjadi sekarang Si orang-orang Uyu Ueno tadi tuh udah nginje-nje kalian Kamurocho ini milik Tojo sebenernya Selalu akan jadi milik Tojo Terus juga tiba-tiba ada si Flying Ueno Ada Ueno ini nih Lu ngerti gak maksud gue Bentar lu Bang Akiyama Apa ngomong apaan sih? Komen gue persing Gue perjelas nih Mereka naruh bocah-bocah disini Di Kanemura Enterprise Bremen-bremen Ueno itu Berpikir mereka bisa Ngacak-ngacak propertimu Tapi terakhir aja Kamu di dalam naungan payunya Klan Tojo Keluarga Tojo kok Tapi kalian cuma berapa orang sih? 5 orang doang ya? Oh bentar dulu Lo ngomongin hal buruk tentang kita Anjing Ini premen Wani-n-oge Ya itu baru semangat Juga kadal otaknya lambat kali Aduh maaf ya aku terlalu banyak ngomong Ini anak baru Kamu udah ada disini chill Stick with it ya Jadi aku Z itu gak cuma masa ranking doang Kami tak bisa Ya kan? Kidocan? Ini kayaknya masih kerocok-kerocoknya deh Teman-teman di dalam family ini Ada Patriarch itu yang arah-arhnya tadi Jangan lupa untuk berhubungan dengan kesejaan yang berhubungan Jika kalian tidak berhubungan, saya juga tidak bisa berhubungan Ya, pak? Ya, pak? Ya, pak Ya, pak? Baik, aku kembali ke sini Oke, aku kembali ke sini Ini Yakuza yang dalam tanggungannya keluarga Tojo juga teman-teman Tapi isinya cuma 5 orang katanya Ya, Pak, Akido-chan Ya, Pak, aku kasih tau kanemura Oh, ada pesan untuk Kanemura Murah sahaja diri Ingat aku gak minjemin duit Tuhan, Nabi, aku jatuh sukan belan debuk on your tribute Oh, dan kasih tau dia Jangan lupa tentang persyaratan kita Kenapa gak ada oba live di Youtube dan Facebook? Gak boleh, bro Patriarknya helm, enjing Ini sama keluarganya apa? Oh, lah Oh, ini Patriarknya teman-teman Oh, ini Patriarknya nih Oh, itu... Eh, di mana? Ada di dalam dari tadi ternyata Oh, si anjing Akiyama itu akhirnya udah cabut Iya, Pak Dari kemarin gue liat Koreknya kenapa gede-gede gitu sih? Kayak mau wangi ruangan Gua sakit kepala Gua sakit kepala Gimana nih mau ngurusin masalah-masalah Ueno ini Hmm, aku akan berangkat ke tempatnya Arai untuk sekarang Aku akan teleponin Bang Arai terus deh mulai dari sekarang Hmm, kita mau ngapain nih kalo orang-orang Ueno tuh mulai nyari masalah Oh, pertanyaan yang bagus Aku yakin Bang Arai bisa ngeberesin ini semua Ini Patriarknya sebapuk-bapuk aja Kok kasih tau Arai ini gimana dia sekarang Kayaknya jagoannya deh Gatau ininya ya Kapten keluarga ini nih Si Arai-Arai tuh sekarang Anjing ini muka kadang apa sih anjing Oh, tadi Akiyama tadi tuh siapa ya Bang ya Oh dia Nih, kita tau nih dia nih Anjing gak dikasih tau Gua sih tak ternasaran si Akiyama ini siapa sebenernya sih Shun Akiyama umurnya 32 Dia memiliki perusahaan Namanya Sky Finance Jadi Tenkaichi Street Oke, perusahaan pinjem duit Mereka, dia dipayu sebagai love friend of Amuro Ancho Orang-orang pinjem duit dari dia Oh, jadi dia rentenir Ya, gak bisa dibayar rentenir juga sih Tapi kemungkinan ya Kata-kata paling deket tuh iya rentenir Tapi dia agak berbeda Tapi dia agak berbeda Oh, persyaratan pinjamannya tuh Oh, ada persyaratan sendiri Buat minjem duit ke dia Oh, ini bir kesukaannya Sayama Sebelum Sky Finance minjemin duit Dia harus lihat dulu nih perusahaannya apa Akiyama biasanya suka ngetes Oh, banyak guza dia Kalau rumor itu bener Dia gak Oh, dia gak pernah ngambil bunga Oh, tapi gimana caranya bisnisnya masih jalan sama sekarang Oh, dia tuh Oh, dia tuh dermawan banget temen-temen si Akiyama tuh Oh, itu masih jadi misteri ya sama sekarang Oh, dia tuh orang yang sangat dermawan cerita tuh Peminjam uang yang sangat aneh ya Gak ada bunganya loh Oh, gak bisa ngebaca pikiran orang itu sebenernya Oh, tapi yang aku tau orangnya pinjem duit dari dia Gak pernah pinjem duit ke dia lagi Aku gak tau kenapa Apa, sih? Tapi itu bukan orang yang tidak bergabung Karena itu Nah ini baru keluar dari purgatory kan ya Siapa ini aja Sekarang kita udah tau ternyata bangunannya tuh Sekarang sekarang kita udah tau kalo bangunannya tuh ada harganya Oh maaf pak Airphone saya Yaudah lagi sana Cukup untuk hari ini Kerja yang baik Terima kasih Patriaksi bata Kok dia ngeleak ngeleak bangunannya banggoro ya Ada bisnis sama nih Iya proyeknya abang diliatin loh sama dia Ada bisnis sama ini Duh ini masih gak jelas nih si Akiyama ini apa sebenernya ya Yang kita tau dia bukan Yakuza Tapi dia tukang minjemin duit ke orang Kayaknya ada masalah di club Elnard ya Tadi dia yang nguping soalnya Aku mau ngecek ah Ya Allah perman-perman anjing Ini si anjing yang Jadi kamu Akiyama ya Akhir jawabat derajat of your scavenous my boy called Thank you boss Jim Ya anjing mau digukin gak tuh gue Persona scramble gimana Belum keluar bro Belum ada kabar lagi R1 wheeling the left stick Oh jadi gue tau Oke Guard again Oke Oh guardnya pake kaki Anjing Soak beruat tuh Pukul Soak pukul Nice Bagus nak Quick step Thank you boss wayu bintangnya Macem-macem lu ha Sama diable jame lu macem-macem ha Kamu tidak tau siapa saya Akiyama si sepatu hitam Anjing Anjing Keren banget Buset Gila speednya boleh juga si Akiyama Gila tanami Or hold weapon Terus ikut Plus G3 Oransi Terus ikut hit action Gila gue suka banget style berantemnya Si ini nih Terus ikut Tunggung jawab pake kaki ya Tetep ya Hit actionnya Asik Asik banget Sumpah Anjing Finishing action Nahin Nahin Sini Masih berani On gue Bangun bro Disini Pasifnya Kayak Masa Gitu-gitu Naik Sendiri Ya Oh Sini Gokil Banget Sumpah Sini Bangun lagi Ayo Gila Akiyama Si sepatu hitam Bukan Kiryu lagi ya Nanti ada bro Tenang ya Ini baru Akiyama doang nih Nanti mereka dapet juangan satu-satu Tenang Nah Sona lu Cabut lu Ganggu aja hidup lu Mantap Yuk Berangkat langsung ke club Tadi Actionnya udah dapet Pi yang pake payung tadi itu Aray Hah Kenapa ada disana dia Eh Clubnya dimana sih Oh ini ya Kenapa saya gak Terima kasih bos Yuk Ada masalah di dalem Masalah apa apa di dalem mbak Oh Ada yang ngacau Ada yang mabok Yaudah saya mau liat kalau gitu Saya mau masuk Siapa yang berada ngacau disini Hold the shit You still have a job Waiter Mana botol-botol Ratusan botol semen Yang kita pesen Udah 10 menit Bangsat Weh Idiot You idiot Go in the grab In the back room Or some shit Oh jadi ini Boca-boca yang ganggu Ajing Itu cayanya mau diewe lagi Ajing Saman brembo Oh mereka bikin takut customer yang lain Akyama-san tunggu Kamu tidak bisa seperti itu Hey kamu Itu cewek gak mau digrepe sama kamu ya Tolong Hai bro Tomoki bro Wasabi bro Thank you bro Oh anjing minum kristal dia dong Bayang banget hidup Kamu siapa Kamu kayaknya bukan waiter Enak banget ini minumannya Mahal ini minuman mahal Banggoro berapa seni ini Ingat gak Aku ngomong sama kamu Boca-boca Lu pengen patah lu ditojokin Enak kan lu Bangsat Kalo aku Yakuza Kalo aku orang yang besar Dan aku Yakuza Ini berarti kamu udah nyari masalah perang Amal aku Hah Di lapan Ya kenapa Kamu sih dirian disini Siapa sih Arah ya Ini anak-anak Weno yang tadi ya Oh kalian mencoba Oh Gara-gara si ini Oh aku ngerti maksudnya Kamu apa bro Aku gak usah pura-pura bego lu Oh anjing Ini anak-anak Weno gitu guys Teritanya Kamu gak usah ikut-ikutan Gue yang mengulai pertarungan ini Biar aku yang ngurusin sama orang ini Kata si Yakiama Ini gak ada hubungannya sama Weno dan Kanemura Family Oh iya Tadinya tuh kan aliansi Di Liana tuh kan Gak boleh saling ganggu satu sama lain Tapi kalo gak salah sih Ini mah bukan Yakuza Tuh Dilihatin kan Saya menjalankan bisnis yang halal disini Nama tempatnya Skyfeners Percaya lah Ini bukan tentang politik Cuman warga sipil Menonjok orang lain Tidak ada klan Tidak ada perang geng Saya bukan Yakuza mas Saya cuma pengusaha biasa Tidak ada Oh iya Oh iya Nah ya ini orang gue liat-liat Bukan Orang Weno ini Sok sini Ini bagus banget tendangannya liat Ini luas banget Kirakannya lebih luas dari kiri loh Mau kemana loh gue tanya Mau kemana Double kick Mau kill anjing Aduh sakit banget gelo Gara-gara kaki kali ya dia fokus utamanya Essence of counter attack Press the corresponding button to enter hit mode Given amount time Oh Essence of counter attack gini Kalo diserang sekarang Kira nanti menyelesaikan orang mana sama Biru bro Serius Anjing Gana tisu dingin Oh dateng ini Bener ini Arai Aku yang ngurus orang-orang Weno ini Oh iya ini yang Arai-Ara ini Thank you boss Tony Kira-kira ini Kira-kira ini instingmu belum hilang ya Oh Dua orang ini bikin aku Meliki hari yang buruk Tawarin udut sama Bang Arai Dia makin lah pake stun gak sih tadi Orang udut Paru-paru Orang semel Kamu Oh iya Kamu tau gak sih Bang Arai Kamu selalu bisa membaca pikiranku Aku berfikir ada hubungannya sama hutang pinjainnya kanemura Kamu tau tentang itu ya Tidak ada orang yang berani minjem uang sebanyak itu Tanpa kondisi usus Kecuali kamu Akiyama gun Kamu tau kondisi gue apa Well the boss never told me himself But boss gak pernah bilang ke aku Tentang apa itu Tapi Kamu ingin dia keluar kan Lagi ngomongin apa sih mereka Dragon of Dojima itu besar Kalau kamu mau main angkatmu dengan benar Aku tidak bisa dibandingkan dengan chairman keempat Kita adalah Makhluk yang Apa sih namanya Yang bisa yang berbeda lah Makhluk buas yang berbeda lah Bisa dibilang katanya mereka berdua ini tuh Jangan bandingin aku sama Yundaime Chairman keempat Sekirio maksudnya Ketika kesempatan itu datang Waalaikumsalam boss Andre Kanemura itu tuh nama Cabang-cabangnya Tojo lagi Kenapa Bangun lagi enjing Aduh buah pistol lagi Biar gue yang urus dari sini It's your move Giliran kamu Kamu mau nembak apa enggak Oh anjing nih kayaknya si Ara yang ngeri juga nih temen-temen Kamu tau gak resikonya bang Kalau kamu nembak disini Kalau kamu berani nembak Akan ada sesuatu konsekuensi yang sangat berbahaya Atau Kamu mau di keluar baik-baik Dan kita Nganggap ini gak pernah terjadi Itu pilihan kamu Tapi kalau kamu nembak Akan ada sesuatu yang berbahaya Akan ada sesuatu yang berbahaya Apa 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 Kau Nih kasihin ke aku aja pistolnya Pelan-pelan Anjing si Ara ini ngeri-ngeri juga nih kayaknya nih Kok gue deg-degan ya Wah nyari masalah nih bener-bener anjing Aku gak apa-apa kok Gak kena Bagian vital Mereka masalah sesungguhnya Tangkap anjir Kido Aku gak kena apa-apa disini Kido kejar mereka ya sekarang Oh iya bang siap Jangan lakukan hal bodo ketika kamu nakap mereka Gak kena tembak konyol Maaf kamu jadi kena ini ya Akyama-san Anjing masih bisa berdiri ya coba Goblok orang apaan Apa sih tembak Aku ada urusan juga Itu bukan orang anjing fix Orang-orang kayak kiri gitu Biasanya kayak gitu Coba luar Masih bisa berdiri anjing Bisa ditembak Bisa jalan Assalamualaikum Siapa ini Siapa ininya Hana Ceweknya apa siapanya Akyama nih Hana Gue pulang ke kantor Pantesan dibilang bis juga anjing Oh disini pulang katanya ke kantor Iya Ah bocok banget anjing ini siapa aja sih Aduh beberapa orang yang mereka berantem di luar Siapa Ini tuh udah lucu pak kepala Kayaknya satu-satunya dari mereka tuh memiliki pistol Yaudah lah Dimana Anacan Oh orang-orang Weno juga nih Disini peneman-penebannya orang Weno ya Yaudah lah Gue balik ke kantor dulu Siapa ini anak-anak ini ya sekretarisnya Koi Balik ke Kantor keuangan Sky Lagunya ngapa James Bond gini anjir Nah sampe nih Anjir lagunya Mamang Arthur anjing Inilah lagunya Mafia banget ya Jangan lupa ambil skill Oh iya gue bisa ambil ability ya Ada empat nih Gue ngomongin ini tadi nih Nah ini nih sabi nih Oh sampe Anjing Berenang ada suar pistol dong Lah Ini bukan yang belakangnya berenang Reina ya Ini kini berenang Reina bro Lah Bang Aray Wah dibunuh dong sama dia anjing Anjing kejam juga dia Si Aray Dia udah berdiri lagi loh Gila berani ngebunuh orang loh dia Ini di atas barannya Reina yang dulu temen-temen Bukan real man Bukan real man anjing Siapa ini Siapa ini Satu peluru Strike ke kepala Udah jelas banget Bukan kamu harusnya lari Bukan kamu harusnya lari Aduh Oh ini si anak-anaknya Kartanya di atas barannya Reina anjir Kayaknya waktumu udah habis tuh Ada polisi kan Aduh Aduh pak Bukan saya pak Bukan saya pak Oh ini orang polisi Ini orang polisi Sugiuchi Sugiuchi Saya mau topoki Aku beli Ini ditangkep dong Harucon Macem Jaiko anjing Oh ya Sampai jumpa Sampai jumpa